Selamat pagi, salam perhorasan, salam sukacita, dan seperti biasa, selamat mengeradi ya Manginang, besok kita akan memasuki minggu pertama Dung Epipanias, penyataan Tuhan, dan seminggu sudah kita jalani tahun 2023 ini, Doa kami, kiranya bahwa saudara-saudara tetap setia mengarah diri, dan senantiasa dibawa penyataan kasih setia Tuhan Dan hari ini, Hezekiel 11 ayat 19 Aku akan memberikan mereka hati yang lain Dan roh yang baru di dalam batin mereka Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras Dan memberikan mereka hati yang taat Demikian firman Tuhan Bapak-Ibu saudara-saudara, hari ini kita belajar Empat karakter yang harus kita miliki sebagai orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus Empat karakter harus kita miliki Ini adalah janji pemulihan Tuhan bagi umatnya Israel Dan di dalam janji ini, ada empat hal yang akan diterima oleh orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus Apa itu, Amang Inang? Yang pertama, roh hasisang ngujur Yang kedua, roh baru Yang ketiga, hati yang lembut Yang keempat, hati yang taat Mulai di hata-hata, Amang Inang Roh hasisang ngujur Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan hati yang lain Lapatan nih, roh hasisang ngujur, Amang Inang Omananidokna, hati yang lurus, yang jujur, yang arif dan bijaksana Dalam artian, patas meroha Nah, keempat hal ini, Bapak-Ibu saudara-saudara Harus kita miliki dalam aktivitas kita Baik dalam kehidupan kita untuk seterusnya Ini harus kita miliki Milikilah hati yang lurus, yang jujur, yang arif dan bijaksana Supaya engkau Jujur, arif dan lurus hatimu Untuk menyikapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupanmu Dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam profesi aktivitasmu Miliki itu, Amang Inang Supaya engkau arif dan bijaksana Dan engkau disukai oleh saudara-saudaramu Kawan-kawanmu, kolegamu, kawan sekantormu Dan kawan seprofesimu Yang kedua, roh baru Roh itu sudah kita terima Yaitu roh kudus Yang telah dijanjikan oleh Yesus Kristus kepada orang yang percaya kepadanya Jangan sampai roh Tuhan itu kabur, lari dari kita Maka milikilah senantiasa roh Tuhan dalam kehidupanmu Supaya engkau dikuatkan menghadapi segala tantangan, segala cobaan Dan sehingga engkau dibimbing, ditolong, diteguhkan oleh roh Tuhan itu sendiri Yang ketiga Hati yang lembut Mari, kalau dalam hal ini saya katakan kita belajar bersama-sama Memiliki hati yang lembut, bapak saudara-saudara Maka sikapilah segala sesuatu dengan lembut, dengan baik, dengan ya, dengan sopan juga Dan milikilah hati yang taat Hati yang taat kepada firman Tuhan, kepada perintah Tuhan Setiap hari Sabtu, sahabat hari Sabtu, saya selalu katakan selamat mengerade Milikilah hati yang taat Jadilah jemaat Tuhan yang taat Jadilah jemaat gereja yang taat Bahwasanya setiap hari Minggu kita harus bersekutu dengan Tuhan di dalam gereja, di gerejanya Dan hari Sabtu, bagi kita untuk menyelesaikan segala pekerjaan kita Maka, bapak saudara-saudara Tuhanlah yang menguatkanmu untuk Untuk menghidupi keempat hal ini Sehingga engkau menjadi umat Tuhan yang terberkati Tuhan memberkati Muhammad Inang, tetap semangat Mari kita menyanyikan buku yang di nomor 640, ayat 2 Tuhan memberkati Muhammad Inang, tetap semangat Lehontong di Haholongon, tumpah rohanabohjom Baga-baga hadameon, saat pantu hamion Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Video non-stop selamat menikmati